Selanjutnya kita akan masuk kepada bahasan tentang tanggung jawab notaris dalam pembuatan akte wasiat, serta peran eksekutor testamenter dalam peralian hak karna wasiat yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyudi Suyanto Sarjana Hukum, beliau merupakan emeritus notaris di Surabaya dan Dewan Pakar. Waktu dipersilahkan. Bapak Wahyudi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya sangat mendesak. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya sebelumnya minta maaf karena waktunya sangat mepet sekali. Bila mana panitia penyelenggaraan perkawinan ini mengundang saya, maka saya akan stop, saya antarikan ke Pak Andi ya. Moga-moga saya bisa menjelaskan lebih cepat daripada biasanya. Tetapi supaya pembahasan ini lebih komprehensif, saya ada pertanyaan yang belum terjawab secara tuntas tadi, mengenai apakah notaris harus menghitung LP waktu membuat surat wasiat umum. Untuk hal itu tidak perlu ya. Saudara bisa baca di dalam patsal 920 KUH perdata. Jadi di sana, surat wasiat yang melanggar LP itu boleh-boleh saja. Karena legitimaris itu mempunyai hak untuk mempergunakan haknya sebagai legitimaris atau dia melepaskan haknya. Jadi 920 saya bacakan sebentar ya. Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan. Bila mana warisan itu jatuh meluang. Akan tetapi hanyalah atas tuntutan para waris mutlak. Siapa waris mutlak itu? Yang pertama itu adalah anak. Jadi garis lurus ya. Anak, orang tua, dan anak luar kawin. Itu penjelasan saya dari tanya-tanya jawab tadi yang disampaikan kepada pembicara-pembicara sebelumnya. Sekarang tentang materi saya bisa ditayangkan, Tommy. Jadi saya membahas tentang surat wasiat. Surat wasiat itu akte yang memuat pernyataan seorang. Seorang ya, saya katakan ya. Suatu akte yang memuat pernyataan seorang. Karena nanti saya jelaskan bagaimana kalau dibuat oleh beberapa orang. Pernyataan seorang tentang apa yang dikendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Oke, dilanjut. Yang perlu diperhatikan adalah syarat pembuatan wasiat. Syarat-syarat ini harus dipenuhi. Apa itu yang dimaksud syarat formil? Syarat formil itu, wasiat itu yang dibuat akibat paksaan, tipu muslihat. Itu akan menjadi batal. Kemudian harus dibuat oleh orang yang mempunyai akal budi. Tidak di bawah pengampuan. Berumur minimal 18 tahun. Sama dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Tetapi nanti ada ketentuan-ketentuan lain yang mengatur bahwa wasiat yang dibuat oleh mereka yang berusia lebih dari 18 tahun pun tidak diperbolehkan. Kalau wasiatnya itu ternyata isinya menghibah wasiatkan kepada wali, kepada dokter, kepada notaris, kepada saksinya notaris. Itu tidak boleh. Kemudian dua orang dilarang membuat wasiat. Jadi tadi definisi tadi ini akan terjawab. Bahwa dua orang itu dilarang membuat wasiat dalam satu surat wasiat. Jadi suami dan istri bersama-sama membuat dalam satu wasiat. Dalam satu wasiat. Oleh karena itu, wasiat itu otomatis gugur. Saya ingatkan lagi, suami dan istri tidak boleh membuat dalam satu surat wasiat itu bersama-sama. Demikian juga suami-istri, suami yang menghadap kepada notaris, membuat wasiat, kemudian saksi-saksinya ikut pulang menghadap, itu keluarga. Itu tidak bisa. Sampai keturunan tiga semenda. Itu tidak boleh. Kemudian para ahli waris, keluarga sedara, tidak boleh jadi saksi. Kemudian syarat material apa? Larangan pengangkatan waris. Pengangkatan waris dengan lompat tangan. Nanti saudara bandingkan dengan pasal berikutnya di dalam pasal 897. Kata-kata dalam surat wasiat itu juga harus jelas. Anak yang tadi sudah saya jelaskan, anak yang telah berusia 18 tahun juga tidak boleh menghibah wasiatkan kepada gurunya, kepada dokter, kepada notaris, kepada para saksi. saksi dari notaris ya. Apabila itu dilakukan, maka mempunyai akibat batalnya surat wasiat itu. Kemudian terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Terus, tentang bentuk wasiat. Terus, Tommy. Tommy, terus, terus, Tommy, terus. Oke, ini ya. Bentuk wasiat di sini hanya ada tiga. Surat wasiat yang dibuat secara olografis, akte umum, dan rahasia. Wasiat olografis, akte umum, dan rahasia. Selain itu, slide berikutnya, ada wasiat yang dibuat di bawah tangan, Tom. Slide berikutnya, Tom. Ini, wasiat yang dibuat di bawah tangan. Ini disebut kodisil. Wasiat itu pengangkatan pelaksana waris tentang penguburan, tentang hibah wasiat. Ini boleh di bawah tangan. Kenapa? Karena pengangkatan pelaksana waris. Boleh. Hibah wasiat itu hanya sebatas apa? Pakaian, perhiasan, dan perkakas. Di luar ini sudah tidak bisa. Slide berikutnya, Tom. Tentang bentuk wasiat. Bentuk wasiat, terus, Tom. Jadi itu harus dipenuhi, terus, terus. Terus, ya, terus. Ini olografis, ya. Saya jelaskan, ya. Jadi ini ada perbedaan tipis antara olografis dengan surat wasiat yang tertutup. Jadi surat wasiat olografis itu harus ditulis tangan sendiri dan ditandatangannya oleh pewaris. Ditulis tangan sendiri dan ditandatangannya oleh pewaris. Nanti surat wasiat rahasia itu ditandatangannya sendiri oleh pewaris. Tetapi yang menulis belum tentu dia. Yaitu perbedaannya. Kemudian yang olografis ini oleh pewaris diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Kemudian notaris itu wajib membuat akte penyimpanan yang ditandatangannya oleh berdasarkan BW, itu dua orang saksi. Berdasarkan pasal 16 ayat 1M, Undang-Undang Jabatan Notaris oleh empat orang saksi. Jadi setelah notaris menyimpan, menyimpannya itu wajib dianggap ditulis dan ditandatangannya oleh pewaris. wasiat itu mempunyai kekuatan, jadi wasiat olografis itu mempunyai kekuatan sama dengan wasiat umum. Kemudian wasiat yang dianggap dibuat pada hari penyimpanan, itu bukan hari tandatangan surat wasiat. Jadi kapan efektifnya? Adalah pada ketika dibuatnya akte penyimpanan. Kemudian, pewaris setiap saat dapat meminta kembali. Kalau ini diminta kembali, maka sebagai tanggung jawab notaris, notaris itu kalau mengembalikan, pengembalian itu harus dibuktikan dengan akte otentik. Jadi dengan pengembalian wasiat itu, maka harus dianggap bahwa wasiat itu sudah dicabut. Kemudian, slide berikutnya. Terus, Tom? Halo, Tommy. Jadi sampul tertutup, jadi olografis ditulis tangan sendiri, ditanda tangan sendiri. Diserahkan kepada notaris. Kalau dalam sampul tertutup, maka notaris akan menulis catatannya itu pada sampulnya. Yang ditandatani oleh pewaris, notaris, dan empat orang saksi. Kalau dulu dua orang saksi. Demikian juga sampul tertutup itu bisa ditandatangani oleh pewaris, tetapi yang membuat, yang ngetik, atau yang menulis itu orang lain. Dan dimasuk ke dalam amplop tertutup, maka disebut surat wasiat yang tertutup. Jadi gehem testament, akte rahasia. Pelaksanaan dua akte olografis yang diserahkan tertutup, dan akte rahasia yang diserahkan tertutup, pelaksanaannya sama dengan 942. Pasal 942. Apa itu? Harus diserahkan pada ketika pewaris meninggal dunia, notaris itu wajib memberitahukan kepada para ahli warisnya, dan notaris kemudian membawa sampul tertutup itu kepada balai. Terus, Tom? Kemudian, balai akan membuat berita acara penerimaan. Ini yang tadi belum ada yang menyampaikan ini. Jadi saya ada tulisan warna merah ini. Jadi ini yang membuat itu balai. Pada hari ini telah menghadap kepada saya, ketua balai, yaitu X notaris di Surabaya telah menyerahkan kepada saya, kepada saya itu kepada ketua balai, satu amplop berwarna coklat ukuran besar merek ini di halaman depan tertulis dengan tulisan tangan. Amplop ini berisi surat wasiat yang telah saya buat atas kemauan saya sendiri dengan memerintahkan Tuan Sapa untuk membantu menulisnya. Ini berarti Gehem Testament. Kalau olografis, redaksinya bukan memerintahkan Tuan ini, yang saya buat sendiri. Itu perbedaannya. Terus, Tom? Sekarang wasiat umum. Nah ya, wasiat umum. Jadi wasiat umum itu notaris. Terus, Tom? Notaris itu menulis karena diminta oleh si pewaris. Karena diminta dengan kata-kata yang tegas dan jelas. Penyampaian wasiat oleh pewaris itu semula, itu diluar hadirnya semua pihak. Jadi kalau pewaris itu datang kepada saudara, akan membuat surat wasiat, tetapi didampingi oleh anak, cucu, dan seterusnya, maka mereka harus keluar dulu. Jadi penyampaian wasiat itu tanpa hadirnya orang-orang. Saksi. Dan kemudian notaris itu membuat rancangan. Rancangan sudah disiapkan oleh notaris, maka sebelum notaris itu membacakan rancangan itu, diminta pewaris itu untuk mengulang kembali apa yang diinginkannya di hadapan para saksi. Kemudian notaris membacakan wasiat itu, dihadiri oleh para saksi, kemudian pewaris ditanya apakah itu benar wasiatnya. Atas pertanyaan itu, pewaris harus menjawab ya wasiatnya. Oke, terus Tom. Ini gerak cepat ini ya. Terus Tom. Terus. Ya, ini yang rahasia ya, Gehem Testament. Jadi pewaris menandatangani penetapannya yang diberi tanggal, baik jika dia sendiri yang menulisnya, maupun jika dia menyuruh orang lain menulisnya. Jadi pada Gehem Testament ini, bisa ditulis sendiri, bisa ditulis oleh orang lain, tetapi ditandatani oleh pewaris. Kertas yang memuat penetapannya, jadi yang olografis saya ulangi lagi ya. Yang olografis itu kalau diserahkan tertutup seperti Gehem Testament. Tapi kalau olografis itu diserahkan dalam keadaan terbuka, maka akte penyimpanannya itu ditulis pada bagian bawah daripada surat wasiat itu. Ya, kita lanjut ya. Kertas yang memuat penetapannya atau kertas yang dipakai untuk sampul bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel, disampaikan kepada notaris dan empat orang saksi. Jadi dulu olografis dua orang saksi, Gehem Testament empat orang saksi. Sekarang olografis itu empat saksi, yang Gehem Testament empat orang saksi. Sedangkan surat wasiat umum cukup dua orang saksi. Tanda tangan mereka itu, si notaris itu tidak pernah tahu. Karena dalam keadaan amplop tertutup. Oleh karena itu diulang lagi di dalam amplopnya itu. Sekarang pertanyaannya, dapatkah surat wasiat tertutup itu diserahkan oleh orang yang bukan pembuat wasiat? Jawabannya tidak bisa. Kasus besar terjadi di malam, yaitu kasus hanpohok. Jadi yang menyerahkan, yang menitipkan wasiat itu kepada notaris dalam bentuk Gehem Testament, itu adalah orang lain, bukan pewaris. Oleh karena itu dalam kasus ini, baik olografis maupun Gehem Testament yang menyerahkan kepada notaris untuk disimpan adalah pewaris sendiri. Karena tertutup harus dinyatakan di dalam amplopnya. Terus Tom. Terus, 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 Tom. Sekarang pembuatan wasiat tertentu ya, terus ya. Pembuatan ya. Jadi tadi ada pertanyaan. Pembuatan wasiat oleh warga negara Indonesia di luar Indonesia dibuat dengan akte otentik dan mengindahkan formalitas yang berlaku di negeri tempat akte itu dibuat. Jadi apa? Jadi wasiat yang dibuat di luar negeri itu harus otentik. Kemudian bisa enggak dibuat di batangan? Bisa. 935 itu. 935 itu cerita tentang apa? Ceritanya tentang kondisil. Boleh tentang penunjukan pelaksana wasiat. Yang kedua bisa permohonan untuk tempat penguburannya di mana. Yang ketiga, hibah wasiat terhadap hal-hal yang kecil. Sendok, garpu, baju, dan seterusnya. Kemudian terus, ini pembuatan wasiat di Anu. Kemudian pembuatan wasiat oleh tentara yang berperang. Terus, Tom. Pembuatan wasiat oleh seorang yang berlayar di laut. Itu cukup dinakoda. Kemudian bagaimana kalau ada pandemi seperti sekarang. Boleh enggak dibuat di mana? Di pegawai negeri ya. Surat wasiat dalam pasal 94697. Kehilangan kekuatannya. Jadi tadi itu, yang dihadapan dokter, dihadapan pegawai negeri, dihadapan panglima perangnya, dihadapan pegawai negeri. Itu akan kehilangan otentisitasnya. Bila pewaris meninggal dalam waktu 6 bulan setelah berhentinya sebab yang menyebabkan wasiat itu dibuat dalam bentuk seperti itu. Jadi setelah 6 bulan, sebelum 6 bulan, setelah pandemi itu berakhir, harus dinyatakan dalam akte. Kalau enggak, 6 bulan kemudian menjadi batal. Terus, tentang tanggung jawab. Jadi contohnya tadi sudah saya uraikan, dalam satu akte wasiat hanya boleh dibuat oleh satu orang. Jadi misalkan contohnya, ini contoh yang salah ya. Tuan Susanto lahir di Surabaya, nyonya Rina juga lahir di Surabaya, keduanya WNI. Ini enggak boleh seperti ini. Jadi yang boleh membuat itu hanya Susanto sendirian. Kalau Rina itu mempunyai keinginan, maka harus dibuat dua akte. Rina dalam satu akte tersendiri, Susanto dalam akte tersendiri. Jadi wasiat batal apabila obyek yang dihibahkan juga milik orang lain. Saya membuat wasiat kalau meninggal dunia, tuku pahlawan itu untuk si X. Itu batal. Yang banyak saya temukan, jadi yang banyak saya temukan, selain satu akte wasiat dibuat oleh dua orang, juga banyak saya temukan surat wasiat atas kehendak pewaris untuk menghibah wasiatkan rumah nomor satu kepada anak nomor satu. Akte nomor dua, rumah kedua untuk anak kedua. Akte ketiga, rumah ketiga untuk anak ketiga. Hal yang demikian tidak diperkenankan. Jadi wasiat atas hal seperti itu, mustinya cukup dituangkan dalam satu akte wasiat, bukan tiga akte wasiat. Kenapa? Karena tiap-tiap akte nomor satu, nomor dua, nomor tiga selalu diawali dengan kalimat, saya tarik kembali dan hapuskan semua wasiat dan surat lain yang mempunyai kekuatan yang sama. Berarti begitu dibuat akte nomor dua, menghapus akte nomor satu. Begitu dibuat akte nomor tiga, berarti menghapus wasiat yang nomor dua. Jadi gimana? Notarisnya harus bertanggung jawab. Karena seharusnya anak yang nomor satu itu mendapatkan hibah wasiat atas suatu kebendaan tertentu, akhirnya tidak dapat. Anak kedua yang seharusnya mendapat benda-benda tertentu, akhirnya tidak mendapatkan. Jadi itu menjadi tanggung jawab notaris. Tanggung jawab yang lain, terus. Tanggung jawab terhadap DPW. Notaris itu mempunyai kewajiban untuk membuat daftar akte yang berkenan. Ini sudah dijelaskan tadi. Terus, masalahnya, sebelum berlakunya Undang-Undang nomor dua tahun 2014, Terus, Tom. Terus. Ya, ini ya. Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor dua tahun 2014, diatur dalam pasal 84, sanksi terhadap hal itu adalah batal demi hukum. Sehingga akibatnya notaris dapat dituntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga. Pasal 85, notaris itu juga bisa dilakukan teguran itu. Kemudian, dilanjut, Tom. Masih ada waktu ya. Berpikir dan tidak istimewa. Ketentuan dalam surat wasiat menjadi batal tidak berlaku, bila mana pewaris melarang ahli warisnya. Ya, pewaris itu menulis dalam wasiatnya, baik itu olografis maupun gehim testament maupun surat wasiat umum, melarang ahli warisnya itu untuk menggunakan hak berpikir. Jadi semua ahli waris itu mempunyai hak untuk berpikir selama empat bulan dengan minta dengan menyampaikan kehendaknya itu kepada panitra, agar dia dapat menghitung aktifah dan pasifahnya dari pewaris. Terus, Tom? Terus? 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 Ya, oke. Pencabutan dan gugurnya akte wasiat. Pencabutan wasiat itu ada dua cara. Yang satu bisa dengan wasiat berikutnya, jadi membuat wasiat tahun 2000, sekarang membuat wasiat lagi tahun 2020, maka tahun 2020 itu akan menghapus wasiat sebelumnya. Kemudian ada pencabutan lagi dengan cara membuat wasiat khusus. Jadi membuat akte pencabutan wasiat, jadi akte notaris tersendiri. Contoh wasiat yang kemudian itu saya tarik kembali. Oke, terus, Tom. Kemudian gugurnya wasiat. Waris yang diangkat oleh penerima hibah wasiat. Jadi kalau saya menunjuk seseorang sebagai ahli waris saya, dalam bentuk airfselling, jadi isi wasiat itu ada dua, airfselling dan legat. Di sini disebutkan gugurnya wasiat, bila mana airfselling atau penerima hibah wasiat meninggal dunia. Jadi yang saya tunjuk sebagai ahli waris saya meninggal. Yang saya hibah wasiatkan suatu benda tertentu meninggal. sebelum terbukanya wasiat itu. Objek dalam hibah wasiat itu musnah. Baik musnahnya itu waktu masih hidupnya pewaris, atau karena musnahnya karena setelah pewaris meninggal dunia. Waris yang diangkat, jadi airfselling, atau penerima hibah wasiat, menolak menerima warisan itu jika ternyata tidak cakap. Terus Tom. Ya, cepat ini. Pelaksana wasiat. Oke. Pengangkatan pelaksana wasiat itu bisa dalam surat wasiat itu sendiri, bisa dalam surat dibahat tangan, kodisil, bisa dalam akte notaris khusus. Jadi pewaris itu khusus membuat pengangkatan pelaksana wasiat. Jadi bukan di dalam surat wasiat, bukan di dalam kodisil, tetapi dengan akte tersendiri. Terus, pelaksana wasiat. Jadi kemungkinan-kemungkinan pelaksana wasiat yang dibuat dengan akte tersendiri tanpa membuat wasiat, itu untuk membagi hartanya pewaris berdasarkan perhitungan upintest satu. Jadi di sini tugas utama adalah melaksanakan gedak terakhir pewaris seperti tertulis dalam wasiat, khususnya menyerahkan hibah wasiat. Terus, pengangkatan agar ini. Tujuan seorang, seseorang tidak membuat wasiat, tetapi mengangkat seorang pelaksana wasiat agar warisan dibagi upintest satu sesuai dengan undang-undang. Jadi tidak dibuat dalam bentuk, tidak dibuat di dalam surat wasiat tersebut, tersendiri. Peranan pelaksana surat wasiat dalam hal demikian diperlukan apabila tempat tinggal para ahli waris tersebar. Sebetulnya masih banyak, tetapi saya minta maaf, ini Panitia sudah memanggil saya ya, untuk kegiatan yang memang tujuan saya ke Bali. Saya minta maaf kepada rekan-rekan yang hadir baik offline maupun online, karena saya tidak bisa melanjutkan. Bu Heni, saya minta tolong kepada Pak Andi, Pak Wimpri, bisa membantu untuk tanya jawab. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.